Di luar negeri, ini juga dipelajari, termasuk di area political science. Jadi memang sering digunakan, dan ini digunakan untuk membuktikan pembuktian secara general, bukan kasuistik, bukan anekdotal, seperti yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait. Jadi ketika kita melihat bahwa Varta NSB tidak mendukung Jokowi pada 2014, tapi hasilnya Jokowi menang, itulah fakta. Tapi itu tidak bisa menegasikan, anekdotal evidence itu tidak bisa menegasikan efek dari petahana. Kalau untuk melihat efek dari petahana, silakan dilihat di kolom kedua sampai kolom keempat. Tapi mohon maaf, sebaiknya ditanyakan kepada orang yang sudah paham dengan ekonometrika. Sebagai akademisi yang saya membuktikan, di Indonesia juga ada. Silakan baca, saya kutip, political business budget cycle in local district elections 2013 di economic letters. Itu menunjukkan bahwa memang menjelang pilkada, itu akan meningkat. Pemilu juga itu seperti itu, terus kemudian, dan itu memang efektif untuk meningkatkan tambahan suara dari petahana. Terima kasih telah menonton! 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 berehat! menonton! tidak! sesakai Seginkнал! impossible! menonton! saya! pertanyaan! terima kasih telah menonton! kerama di across remembering Tangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan mendapatkan suara lebih berdasarkan teori saudara seperti itu konstruksinya. Lalu apa masalahnya dengan persidangan sekarang ini mendapatkan saudara itu? Ada sesuatu yang salah atau tidak? Cukup yang salah. Pertanyaan kedua. Ijin melanjutkan, Saudara Ali. Tadi kan Saudara Ali menjelaskan adanya hubungan antara pemberian Bansos dengan kenaikan suara. Pertanyaan saya adalah, apa hubungannya pemberian Bansos dengan kemenangan PDP sebagai partai dengan suara tertinggi di Indonesia? Kedua, jika hipotis itu benar, kenapa 02 kalah di Aceh dan Sumatera Utara padahal mereka semua juga menerima Bansos? Mohon dijelaskan. Silahkan Ali, singkat-singkat. Dari hakim? Bawas itu, Pak. Dari hakim tidak ada. Silahkan Ali, singkat-singkat jawabannya. Oke, terima kasih yang mulia. Yang pertama, apakah ada kunjungan dan Bansos itu bisa meningkatkan perolahan suara? Dari beberapa hasil estimasi dengan menggunakan seluruh data memang ada bukti yang kuat. Yang kedua, terkait dengan metode ekonometrika. Apakah seberapa sering? Ini adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh setiap mahasiswa di jurusan ilmu ekonomi. Di luar negeri, ini juga dipelajari, termasuk di area political science. Jadi, memang sering digunakan. Dan ini digunakan untuk membuktikan pembuktian secara general. Bukan kasuistik, bukan anekdotal, seperti yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait. Oke, nah jumlah, ini apa, jarak 20 persen. Apakah ada faktor yang lain? Saya sudah mencoba untuk melihat faktor apa saja, tapi dari beberapa, dengan data yang tersedia, memang sangat kuat indikasi hubungan antara bansos dan, apa, dengan pemilihan dan jumlah perolehan peruswara. Kalau seandainya mau melakukan studi yang lebih detail, bisa, tapi beberapa studi yang sudah ada, memang menunjukkan keterpilihan, itu sangat, khususnya incumbent, itu sangat tergantung dari sesuatu yang terjadi lebih dekat. Ada salah satu paper yang dikutip di sini, terkait dengan local election outcome. Dari rumahnya Batubara. Terkait dengan fakta 2014. Satu, ada perbedaan antara 2014 dengan yang lain, di mana 2014 tidak diikuti oleh petahana. Boleh lihat slides nomor yang hasil slides yang bukti empiris. Jadi, saya menggunakan ada beberapa spesifikasi, Bapak. Seluruh, yang di, apa, seluruh pilpres, tapi kan, wah ini tidak fair, karena ada beberapa yang tidak diikuti oleh petahana. yaudah, saya coba di kolom kedua sampai kolom kelima, itu adalah yang diikuti oleh pilpres, oleh petahana. Hasilnya sama, konsisten. Terlihat dari yang saya highlight, itu konsisten datanya, Pak. Jadi, ketika kita melihat bahwa ya, Farta, SBI tidak mendukung Jokowi pada 2014, tapi hasilnya Jokowi menang, itulah fakta. Tapi, itu tidak bisa menegasikan, anecdotal evidence itu tidak bisa menegasikan efek dari petahana. ya, kalau untuk melihat efek dari petahana, silakan dilihat di kolom kedua sampai kolom keempat. Tapi, mohon maaf, sebaiknya ditanyakan kepada orang yang sudah paham dengan ekonometrika. Apakah faktor fanatisme sudah diperhitungkan? Kita lihat di sini, faktor fanatisme itu adalah perolehan suara pada periode sebelumnya. Saya menggunakan dua proksi. Untuk 2000, yang kolom ketiga, saya menggunakan versi versi petahana yang paslon 02, itu direfleksikan oleh perolehan Jokowi di 2019. Karena, ada pandangan dari masyarakat bahwa paslon 02 didukung oleh Presiden Jokowi. Hasilnya memang signifikan. Jadi, ada unsur fanatisme, tapi lebih ke arah fanatisme kepada Jokowi. Kenapa kesimpulan seperti itu? Karena ketika saya menggunakan di kolom 4, itu saya menggunakan vote dari Prabowo di 2019, ternyata hasilnya tidak ada bintang, alias tidak ada efek. Silahkan di challenge, nanti tidak apa-apa, saya akan memberikan sintaksnya, datanya. Tidak apa-apa. Jadi, itu berikutnya adalah kekalahan di 2004. Satu, bahwa, again, kita tidak, yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang sifatnya general. Di dalam ilmu ekonomi, kita tidak bisa mengambil kesimpulan dari sesuatu yang sifatnya anekdotal. Anekdotal itu kira-kira seperti ini. Ketika ada satu daerah yang tidak suka dengan Presiden, maka kesimpulannya adalah orang seluruhnya tidak suka dengan Presiden. Atau sebaliknya, ketika ada yang mendukung Presiden, terus diambil kesimpulan, orang seluruhnya mendukung Presiden. Nah, jadi, untuk mengambil keputusan, di dalam ilmu ekonomi dan statistik, kita tidak berangkat dari anekdotal evidence. Bisa dibersingkat? Waktunya setelah. Terus, teori apa? teori apa? Sebetulnya, teorinya, kalau kita melihat, banyak teorinya, ya, Bapak-Ibu semua, tapi akan saya kutip mungkin yang paling revan di sini, itu adalah political business cycle. North House tahun 75, 50 tahun yang lalu. Beliau adalah pemenang Nobel, dia menunjukkan bahwa memang akan ada siklus ekonomi yang mengikuti siklus politik. studi akan berkembang menjadi dampak political budget cycles. Intinya adalah akan ada pola anggaran yang mengikuti pola siklus politik. Dan biasanya akan ada peningkatan spending untuk yang sesuatu yang sifatnya discretionary setahun menjelang pemilu. sebagai akademisi yang saya membuktikan, di Indonesia juga ada, silakan baca, saya kutip, political business budget cycle in local district elections 2013 di economic letters. Itu menunjukkan bahwa memang menjelang pilkada, itu akan meningkat, pemilu juga seperti itu, terus kemudian dan itu memang efektif untuk meningkatkan tambahan suara dari petahana. Demikian yang mulia. Baik, ada sedikit dari Majelis Hakim. Jawaban saya belum dijawab. Pertanyaan saya belum dijawab. Sudah Pak. Belum dijawab. Sudah. Sudah Pak, jadi ya nanti kami yang menilai. Tadi sudah dikaitkan dengan silakan. Ahli, saya tertarik ini sama dengan tadi Pak Refli juga tertarik. Ini saya orang hukum tapi tertarik dengan penjelasan Pak Adrisson ini. Begini Pak Adrisson, Pak Adrisson kebetulan pendidikannya kan di Amerika kan. Betul Pak Adrisson. Itu saya menariknya di situ. Begini, apakah betul ya yang genuine itu suara pemilihan itu sebetulnya hasilnya yang ada di luar negeri khususnya di Amerika dan di Eropa? Karena apa? Tidak ada bansos, tidak ada kemiskinan relatif lebih kaya, lebih terjamin daripada mereka. Juga tingkat pendidikannya lebih baik daripada yang ada di daerah-daerah miskin. Gimana kalau menjawab itu? Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Langsung saya jawab, iya. Kenapa? Kalau kita melihat studi yang dilakukan di cross countries memang menunjukkan bahwa satu political budget cycles ini terjadi baik di negara maju ataupun negara berkembang. Tapi magnitude-nya jauh lebih besar di negara berkembang atau baru melaksanakan demokrasi. Kenapa? Karena efektif. Jadi kenapa efektif? Karena biasanya di negara maju negara berkembang atau yang baru berdemokrasi income-nya itu lebih rendah pendidikannya lebih rendah. Ketika negara maju mereka income-nya sudah tinggi pendidikannya sudah tinggi mereka punya kemampuan untuk melihat implikasi dari pilihan yang mereka buat ketika pemilu. Demikian Yang Mulia. Baik. Saya lanjutkan sedikit Yang Mulia. Dalam hal pemilu 2024 Pilpres 2024 sekarang kita bicara orang Indonesia. Orang Indonesia yang ada di luar negeri Amerika dan Eropa dengan orang Indonesia yang ada di dalam negeri khususnya data-data yang dari daerah-daerah miskin itu kan berbeda hasilnya. Apakah ini intervensi Bansos intervensi yang lain-lain sangat berpengaruh pada tingkat pendidikan dan juga tingkat kemiskinan? Terima kasih. Dalam analisis saya luar negeri tidak dimasukkan. Kenapa? Untuk memasukkan data tersebut kita harus punya explanatory variable variable penjelasnya yaitu pertumbuhan ekonomi ya kemiskinan sama pengangguran. Karena voters itu berada di banyak negara maka kita tidak bisa mengambil proksi terkait dengan pertumbuhan ekonomi di daerah di mana pemilih luar negeri itu berada. Jadi itu yang mengakibatkan bahwa di luar negeri hasilnya itu datanya itu dikeluarkan tapi itu tidak akan merubah hasil ya hasil tersebut sudah konsisten. Yang mulia. Terima kasih.